...kehidupan agama doordinia dalam anggota Islam tidak dapat tegak tanpa dilaksanakan yang gampang. Dan warian efektif harus berhati-hati. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Jainut Tauhid Saadi, mewakili-wakil Presiden Republik Indonesia K.H.J. Ma'ruf Amin, secara resmi membuka kegiatan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwa Kampus Tingkat Nasional K-20 yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Patimur Ambon pada Rabu 27 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Jamaludin Bugis, Asisten 2 Provinsi Maluku Habibah Saimima, Anggota DPR RI Saadia Uluputi, Rektor Unpati, M.J. Sabteno, dan Wakil Ketua DPRD Maluku Abdul Aziz Sangkala. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agama mengatakan, aktivis dakwa kampus saat ini dituntut untuk terampil menggunakan media sosial di era berbasis digital, di mana kemajuan teknologi informasi turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan beragama. Menurutnya, perkembangan dakwa kampus bukanlah kondisi tanpa tantangan, sebab di era saat ini masih terdapat sebagian generasi muda yang belum memahami Islam secara baik, sehingga mudah terperosok ke dalam paham beragama yang salah, seperti cara pandang keberagaman liberal, satu kutub, dan konservatisme di kutub lain. Untuk itu, ia mengajak para aktivis dakwa kampus untuk terampil menggunakan sosial media, dan memanfaatkannya demi kemajuan dan keluasan jangkauan dakwa. Ia juga menginginkan lembaga dakwa yang merupakan forum koordinasi bagi 38 pusat komunikasi daerah, dan 505 lembaga dakwa kampus dengan 25.215 pengurus, bisa ikut tampil menggarami masyarakat dan pesan-pesan kebenaran dan kebaikan, yang tentu tidak hanya ditentukan oleh penguasaan aspek substansi, etika, dan akhlak. Namun pendakwa itu sendiri dapat menampilkan sikap menjunjung tinggi toleransi, serta mengedepankan pendekatan persatuan atas berbagai persoalan umat. Oleh sebab itu, peserta kegiatan FSLDK ini diharapkan dapat mendidik diri sebagai generasi terpelajar, yang mampu mendekatkan segala perbedaan, sekaligus menyatukan potensi sikap moderat dalam beragama. Di kesempatan yang sama, Rektor Universitas Patimura, MJ Sabteno, turut memberikan sambutan, dirinya menguraikan bahwa dakwa kampus hadir bukan hanya untuk yang beragama muslim, namun hadir di kampus untuk sesama umat beragama dan seluruh umat ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh kadir LDK di seluruh Indonesia yang hadir dalam forum nasional itu untuk berdakwa dengan mendekatkan keilmuan, sehingga tidak boleh ada diskriminasi. Kegiatan secara resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Wakil Menteri Agama dan didampingi ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Asisten 2 Sedda Provinsi Maluku, Anggota DPR Risa Adia Uluputi, Rektor Unpati, dan Wakil Ketua DPRD Maluku Abdul Ajir Sangkala. Demikian dari Ambon, Maluku, Al-Fatinet mengabarkan.